Menjelalam tanah longsor yang terjadi di wilayah pesisir Barat Lampung menjadi sorotan. Selain menimbulkan tiga korban ninggal dunia, tanah longsor di pesisir Barat Lampung juga mengekibatkan ruas jalan lintas barat atau jalin bar lumpuh. Pasalnya ruas jalin bar pesisir Barat Lampung tersebut tertutup tanah longsor di sejumlah titik yang membuat kendaraan tidak bisa melintas. Tak hanya itu, sejumlah titik ruas jalin bar juga mengalami amblas. Alhasil aktivitas kendaraan di ruas jalan negara penghubung antara Provinsi Lampung dan Bengkulu terhenti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh RK Juradis kami dari Tribun Lampung. Ada Saidal Arief yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Saidal. Terima kasih rekan Pirda. Jadi dapatkan melaporkan dari pesisir Barat Lampung bahwasannya tingginya curah hujan di pesisir Barat Lampung menyebabkan jalan lintas barat ruas Bungkulu Amblas tepatnya di Jembatan Laai Kedamatan Karya Penggawar. Akibatnya arus lalu lintas di jalan lintas ruas Krui Bungkulu tersebut lumpuh total dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan pada minggu kemarin. Kembali amblas jalan tersebut lantaran tidak kuat menahan derasnya banjir sungai Wailaai yang mana sebelumnya pada 25 Oktober lalu Jalan Nasional Penghubung antara Provinsi Lampung dan Bengkulu tersebut juga sempat amblas pada titik yang sama. Kemudian amblasnya jalan ini disebabkan hujan beras yang mengguyur di daerah setempat terjadi sejak pada hari Sabtu, sore, pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga hari Minggu. Akibatnya luapan sungai itu memunculkan lubang menganga di jalan lintas Krui Bungkulu sedalam 5 meter dan memakan 2 ruas badan jalan. Kemudian membuat jalan nasional penghubung antara Provinsi Lampung dan Bengkulu itu macet total. Kemacetan yang terjadi di sekitar Jalin Bar itu sempat mengular hingga 3 km. Kemacetan itu baru bisa diatasi pada Senin pukul 02 waktu Indonesia Barat setelah Badan Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN wilayah 2 Lampung berhasil menimbun dan melakukan penanganan cepat di tempat tersebut. Saat ini jalan lintas Krui Bungkulu sudah bisa dilalui oleh kendaraan namun pihak Polres Lampung Barat dan BPJN Barat melalui kasat lantas itu David Pulner menghimbau agar pengguna jalan yang akan melintasi jalan nasional tersebut untuk tetap berhati-hati sebab surah hujan saat ini di BPJN Barat masih cukup tinggi dan bahkan sampai sore hari ini juga masih terus terjadi hujan. Tidak hanya itu, akibat bencana banjir di sungai Wala'i tersebut juga mengakibatkan 7 rumah warga di pukul Lala'i itu terseret arus banjir dan 6 rumah lainnya juga rusak berat. Selain itu juga rumah warga lainnya di pukul pendengahan dan berjumlah 5 rumah juga mengalami kerusakan. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa saat ini para korban sudah mengungsi di rumah kerabatnya. Kemudian tingginya curah hujan juga menyebabkan tanah longsor yang berada di Pukul Tembaka, Samatan Karya Penggawa yang menimpas rumah salah satu warga di sana kemudian memakan korban jiwa. Jadi tiga korban ini adalah satu keluarga yang menurut keterangan perhatian ataupun kepala desa Pukul Tembaka Yuswardi mengatakan musibah tersebut terjadi pada minggu pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Saat musibah terjadi terdapat tiga orang yang ada di dalam rumah tersebut dan ikut tertimbun. Diduga saat terjadi longsor adik bersama keluarga yang tersebut sedang tertidur sehingga ketika terjadi longsor ketiga korban tersebut langsung ikut tertimbun. Kemudian setelah dilakukan pencarian tiga korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Demikian saudara Iberdah kenapa saya mengelaporkan. Baik, terima kasih rekan Syedal Arief dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!